Sebelum natal Sebelum ke biar natal Itu pas malam Kita di temukan natal paham entam Dia tunggu ikut cik iya Aku bilang jangan dong kakek gue udah sakit Dulu kesana Pas kita mau natalan Hari ini tahun 24 kami balik Malamnya kita bisa natal Aku kan enggak ingat sama sekali natal Karena Yaki yang bawa dia berangkat Jadi Ini cepat sambung Karena katanya Tumor sekayah itu tidak bisa Mereka dengan anak Tapi selalu gak berempat ini Tapi Masihnya beratis Masihnya beratis Karena dia masih YDS Masihnya Cuma yang Maksudnya kita Yang dia yang kuat mencari teman-teman Penampil kita ibu Dengan berbang dia Dengan berhampus makan Itu sama anaknya Karena posisi anak Tidak tentu berapa hari Berhampus tetap ada Di Pontianak Di Sintang itu hanya Termasuk rawat jalan Dia kemudian Karena Di Sintang itu Untuk Maksudnya Nentu Tidak perlu lewat jalan Sentara Tidak perlu lewat jalan Dawa penampil Sudah pulang Sudah pulang Tidak perlu lewatinak nego perubahan, jadi penelitian kesegadaw, kesegadaw itu baru ujung mereka ke Mbak Tina. Di poli, sakit jatuh itu tidak terasa, tidak mau dekat ulangan, tiba-tiba bengengkak. Terus teman tanya, apa bengkak? Tula, kayaknya apa? Tidak ada jatuh di poli. Tapi sebelum jatuhnya ada sakit? Tapi sebelum jatuhnya ada sakit? Dia kelas meeting seolah berapa hari, abis itu baru mamak bawa ke dokter. Tapi sebelum seminggunya, mamak bawa ke dokter, disuruh dokter menurut minum obat dulu, kalau tidak ada perubahan. Jadi kalau tidak ada, dulu hukumnya sakit. Berarti pas jatuh dari poli itu yang terasa sakitnya ya? Tapi belum terasa sakit sih. Sudah hampir 4-5 hari lah yang terasa. Oh, setelah jatuh? Ya, setelah jatuh. Seperti jatuh itu kan dalam satu hari, dua hari belum ada terasa. Dapat lima hari baru ada rasanya, jadi ada sedikit. Berarti ini awal Desember lah ya? Pas jatuhnya? Iya, awal Desember. Jadi anak kita, Albina, yang saat ini telah mengidap lah kumur pada posisi kaki. Jadi kita jajaran tiga pilar antara Kades, Budinsa dengan Budim Kapil Mas, telah melakukan kunjungan minimal mengunjungi yang bersambutan, keluarga dan juga meminta beberapa data-data berkaitan juga dengan Albina, Adinda Albina. Jadi pada intinya kami dari pemerintah desa Sungiringin, kita bersedia untuk membantu Sudara Albina dengan cara kita membuat proposal, dan sasarannya nanti kita baik secara perseorangan ataupun perkelompok, nanti kita akan membuatkan proposal agar bisa diedarkan ke perseorangan ataupun kelompok tersebut. Agar mendapatkan uluran dana, bantuan agar bisa membantu keluarga ataupun Ananda Albina tersebut. Terima kasih telah menonton!